Intro Kita akan mengambil berusel gas secara perlahan-lahan Intro Intro Halo, hai ketemu lagi Sampai jumpa lagi dengan saya Nobert Lengkong Kali ini saya akan menunjukkan perbedaan antara Lebat Trikona jenis Leviscape dan Lebat Trikona jenis Sapiens Seperti apa perbedaannya? Mari simak bersama videonya Sebelum video dilanjut, saya senantiasa mengucapkan terima kasih banyak Buat rekan-rekan sekalian yang senantiasa Men-support channel saya ini yang sudah men-subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel saya ini Kiranya mau menekan tombol like dan subscribe-nya Untuk membantu channel saya ini Saya ucapkan terima kasih banyak Ini dia Trikona jenis Sapiens Dari bentuk corongnya Seperti ini Dan kalau dilihat sepintas Memang Trikona Sapiens Sangatlah hampir mirip 11-12 Dengan Trikona jenis Leviscape Oke kita akan melihat dari segi susunan telurnya Dan warna telur atau brutsel dari lebah Trikona Sapiens Terima kasih telah menonton! Ini dia Trikona Sapiens Dari warna telurnya Seperti ini Dan telur mudanya di bawah Warna kecoklatan Sedangkan telur tuanya di atas seperti Warnanya agak kecoklat mudah-mudahan Seperti ini Ini kantong madunya Dan kantong polannya Kita akan coba melihat Apakah ada penampakan dari Ratu lebah Trikona jenis Sapiens Ratunya belum terpantau Sepertinya ratunya tidak mau disorot kamera Jadi memang Hampir tidak kelihatan Ini dia Jenis Trikona Leviscape Seperti ini Aktifitas mereka di depan pintu masuk Kita akan melihat yang sebelahnya lagi Jenis Leviscape Ini yang masih ada di Salang Bila Bambu Jadi kalau hanya dilihat sepintas Bahwa Jenis Trikona Leviscape Dan Trikona jenis Sapiens Hampir 11-12 Kalau hanya dilihat dari sepintas Dari bentuk corongnya Hampir mirip Seperti ini juga Aktifitas dari Lebah Trikona jenis Leviscape Kita akan membuka Penutupnya Dan melihat di dalam Seperti apa Seperti ini ini bisa dibedakan jadi tanpa disebutkan rekan-rekan sekalian bisa membedakan broodsel dari trigona sapiens seperti apa dan broodsel dari trigona jenis leviscape seperti apa ini telur mudanya kita coba akan melihat penampakan dari ratu leviscape ini ratunya pemalu ini tidak mau naik di atas tidak sempat oke langsung ditutup sudah pada lari ke rambut ini banyak terima kasih selamat menikmati ini dia para leviscape yang sudah berhamburan tadi di luar disini akan saya menunjukkan juga lebat trigona jenis leviscape yang kemarin kita donorkan telur caltu dan telur tua karena kemarin itu ratunya sudah hilang dan koloninya hampir punah oke kita langsung coba membuka ini dia memang agak miris melihatnya dibandingkan dengan koloninya yang tadi ini dia penampakan ratu trigona leviscape eh ratunya lari ke bawah itu dia ratunya itu dia ratunya jadi ratu 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 mudanya dihasilkan dari dari koloni sebelah di donasikan ke koloni yang ada di dalam kotak ini karena koloni ini memang sudah hampir punah jadi disini kita juga akan menambahkan bruxelnya nanti supaya koloninya ini bisa jadi koloni yang lumayan kuat untuk menopang kehidupan dari koloni itu sendiri oke kita akan mengambil bruxelnya dari sini dan akan dipindahkan ke koloni yang lemah tadi selamat menikmati kita akan mengambil bruxelnya secara perlahan-lahan selamat menikmati saya langsung ditutup saya langsung ditutup lebahnya tidak berhamburan lagi di luar langsung dipindahkan ke koloni yang lemah ini ini dia bruxelnya jadi kita hanya akan menaruh disini untuk sebagai mendonorkan seperti ini jadi akan diurus oleh para lebah yang ada disini ini dia keberadaan dari lebah trigona leviscape ini yang berhamburan di luar berseliuran dengan lewat trigona itama semoga tidak terjadi tawuran karena kebiasaan mereka ini karena kebiasaan mereka ini kalau dibuka seperti ini sudah pasti akan terjadi tawuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati mereka sudah mulai kembali satu persatu memasuki corong mereka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih karena ingin masuk juga ke posisi koloni mereka masing-masing ini dia keberadaan lebah trigonal eviscape kurang lebih sudah hampir setengah jaman mereka masih berkumpul seperti ini di bagian luar semoga tidak terjadi tawuran yang berarti dengan koloni yang di sebelah baik koloni itama maupun leviscape dengan leviscape atau leviscape dengan trigonal sapiens jadi disini untuk edukasi dalam video kali ini kita bisa belajar bersama-sama tentang perbedaan lebah trigona jenis sapiens dan lebah trigona jenis leviscape bisa dilihat dari bentuk brutselnya dan bisa dilihat dari aktivitas keseharian dari lebah-lebah tersebut kiranya video ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian jangan lupa like dan subscribe-nya untuk menunjang kemajuan channel ini salam sukses selalu selamat menikmati